hai oke kembali di channel saya lagi ya kali ini kita akan unboxing untuk led polytron yang tipenya ini beda ini mungkin penerusnya atau mungkin penggantinya bisa jadi tapi untuk yang 8511 masih tetap keluar ini tipenya pld24t1850 perbedaannya mungkin ini ada di kakinya nanti dan untuk ini kan dia tower speaker ini tower speakernya dia tipenya SPK TN932 ini yang kakinya kaki speakernya dia kotak ya mungkin ada penyegaran sedikit di model dan juga di layarnya dia mungkin ada perbaikan semoga ada perbaikan ya lebih bagus polytron kedepannya ini langsung aja kita buka oh sebentar ini tuh speakernya ya ini dia speakernya ini speakernya yang saya bilang tipenya SPK TN932 ini bisa dipakai untuk 32 juga bisa tidak harus 24 sih yang penting pasangannya dia oke bener-bener aja ya oke saja kita buka bentar ya oke kita buka aja oke judulnya kita unboxing atau kita refresh lagi untuk produk polytron yang pld32 pld24t1850 ya nah ini di speaker pasti kalian dapat karet seperti ini ini karet fungsinya untuk di kaki-kaki ya eh sorry di kaki-kaki dan juga di speakernya tersebut nah kakinya dia kotak nih sebenarnya lebih cakep yang kotak sama kurang lebih sih sama ya mungkin cuman penyegaran aja sedikit karena yang tipe 8511 ini jarang masuk di balik pemikinan ini penggantinya atau sementara sementara waktu untuk penggantinya nah seperti ini ya speakernya ini speakernya speakernya itu pasti mengeluarkan speaker-speaker yang bagus ya kualitasnya ini woofernya ini magnetnya besar di dalamnya ini woofer disini ada dua tweeter tapi ini berbeda ya ini salah satu medium dan salah satu tweeter ya untuk mengkomunik untuk kombinasikan suara biar lebih bagus cover ini medium nih kalau di twitternya antara dua ini tapi ini enggak semua Twitter ini salah satu ada Twitter ada mediumnya suaranya biar lebih bagus seperti ini tapi kita rakit dulu mungkin kalian tahu aja kalau kalau biasanya sih yang 8511 ya wah kakinya bulat ini apakah dia ada perubahan di frame-nya mungkin ya biasanya ada perubahan di frame-nya tapi yang jelas nggak frameless ini remote tetap sama ya remote-nya ini sama aja remote-nya remote-nya tetap sama udah kurang jelas remote-nya tetap sama ini dia sama kayak remote-remot 32 ini tidak ada yang berubah saya pikir remote berubah mungkin ya tapi enggak remote-nya kita ambil dulu unitnya ya oke untuk garansi ya garansi lima tahun full-service perpan tapi yang ditertera disini garansi layar LED itu tidak ada limit menurut informasi dari politron garansi spare part garansi remote dan garansi petir juga ada jasanya gratis ya ada jasanya juga selama lima tahun yang penting kartu garansi dan nota tetap disimpan oke kita next dulu untuk buka unit oke dan ini untuk unitnya ya ini sebenarnya beda ya dari yang sebelumnya 8511 nya agak beda disini ada sedikit frame-nya beda jadi ini ada peningkatan untuk gambarnya dia ekstra cerah lebih cerah tidak ada cacat pintu putih itu pasti ya nah disini tidak ada cacat pintu putih ini mungkin perbaikannya politron seperti ini frame-nya ini agak berbeda dia agak elegan ya daripada yang sebelum-sebelumnya ini daripada 8511 tuh agak kaku sedikit ya ini mengotak banget nih bodinya nah ini kalau belakangnya politron tuh pasti seperti ini dia ada apa di belakangnya aja ada HDMI ada HDMI2 ada PGA ada aux juga aux outnya ini antenanya di sini ini untuk video outnya juga ada ya untuk nambahkan ini fungsinya untuk nambahin TV lagi agar TV ini bisa gambarnya bisa sama nih outnya nanti masuk ke in-nya ya sini untuk speaker-nya di sini tombol manualnya ada di sini ya ini untuk belakangnya kurang lebih sama ini tipenya Oke tuh kakinya ini berubah ini kakinya mengotak dia tidak membulat biasanya kan bulat nah ini kotak lebih elegan ya daripada yang bulat lebih enak aja dilihat ya Oke ini kakinya kita akan pasang dulu untuk unitnya ini setelah itu kita akan coba untuk gambarnya Oke Oke ini dia untuk unitnya Hai sudah saya rakit ya ya saya bilang tadi ini dia wawernya cukup mantap ini magnetnya besar ya kalau kita kalau dipongkar dia ada Twitter dan juga medium di sini ya Oh ini yang mediumnya ini yang yang paling bawah di lubang angin ya ya untuk kakinya dia kotak lebih elegan dan juga kakinya yang TV-nya juga kotak ada perubahan sedikit mungkin di sini ya di frame di framenya ini nah di fremenya ini agak juga perubahan sedikit lebih enak aja dilihat ya langsung nyalain aja ya Hai ya ini belum tersetting ya teman-teman kalau nyetting tinggal tekan menu ya cari aja menu nanti di remotenya paling bawah ini baru nanti langsung klik dan setel otomatis pencet yes nah disini kalian bisa tekan ya yang disini biasanya disini ya Oke ini saya gunakan remote yang multi fungsi tapi sama aja nanti remote yang bawahnya ini ada juga tombol seperti ini kita kembali aja yang ini kita coba pakai USB USB jangan lupa untuk USB kalian tekan yang ini di remote yang lama juga remote yang bawaannya juga ada ya tulisan gini ya kalian bisa tekan langsung dia akan muncul seperti ini langsung USB aja turun kalau kalian pengen muter video arahin ke video ya biar video nanti bisa di putar kita cari video demopolytron aja ya Hai video demopolytron aja ya hai 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 katanya lima tahun yang pertama sulit akankah ia tetap setia lima tahun tidak sebentar akankah ia selalu di sisiku orangnya lebih enak selalu menghiburku lima tahun kedepan banyak hal berubah dalam lima tahun akan ke tempatnya tetap sama volumenya dia sampai 100 ya untuk maksimalnya tapi segini aja dia sudah kenceng ya suaranya yang pasti hanya polytron LED TV kalian misalkan mau beli bersama anda dengan kalau kebalasan yang misalkan mau beli untuk di 2021 ini dia harganya ada kenaikan mungkin dia di sekitaran 1,6 1 juta enam ratusan ya tapi ini modelnya ini untuk tipe yang ini sudah lebih seger ya ini tipenya PLD24 T1850 beda dengan 8511 cuman beda kaki dan penyangga speaker nya aja dia bulat Oke cukup sekian video saya jangan lupa di like dan dan di subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih